Intro Halo rakyat, ketemu lagi dengan saya Budyono Sukses Setelah kleling-kleling di kota wisata Batu dan Malang Hari ini saya nyampe di Pasuruan Masih dalam rangka melanjutkan misi mengeksplorasi kuliner Nusantara Dan kuliner pertama di Pasuruan yang mau saya coba adalah Nasi Pecelmbah Kromo 5 tahun lalu, Nasi Pecelmbah Kromo ini sudah pernah saya tampilkan Di channel Youtube Budyono Sukses ini Jadi kali ini sifatnya remedi Nanti kita cicipi bareng-bareng seperti apa rasanya Tapi sebelum dilanjutkan, buat teman-teman yang baru pertama kali nonton channel ini Saya ucapkan salam kenal Langsung saja klik tombol subscribe Beserta lonceng notifikasinya Follow juga Instagram saya At Deteksi Ya sudah, sekarang langsung masuk Langsung pesen Dan kita sarapan bareng-bareng Di Nasi Pecelmbah Kromo Assalamualaikum Waalaikumsalam Bagaimana dengan Bu Sinten ini? Bu Tuti Bu Tuti Ya Kalau Mbak Kromo itu Bu Tuti? Mbak Kromo itu Mbak saya Oh Mbaknya ini? Yang mengawali jualan Nasi Pecel ini ini? Mbak Kromo itu sudah lama ya jualan pecel? Mbak Kromonya sudah lama banget itu Mas Dari tahun berapa kira-kira? 1950 lebih lah 1950-an ini? Oh kalau Mbak Kromo sekarang ini? Sudah tidak ada Sudah tidak ada Berarti yang meneruskan Nasi Pecel Mbak Kromo ini? Waktu itu Bapak sama sekarang cucu-cucunya Oh sekarang cucu-cucunya Saya lihat kan di Pasuruan ini ada beberapa warung Namanya Nasi Pecel Mbak Kromo ya? Iya ada Masih saudara berarti ya Bu? Semuanya saudara Oh masih saudara Sama-sama jualan pecel Resepnya dari Mbak Kromo Bukanya tiap hari ini Bu? Tiap hari jam setengah tujuh pagi sampai jam dua Setengah tujuh pagi sampai jam dua Siang ya Nanti kembali lagi Buka jam 4 sore sampai jam 9 malam Oh enggak dan Kalau bulan Ramadan? Bulan Ramadan sekitar jam 4 sampai jam 9 Kalau lauk-lauknya apa aja Bu di sini? Kalau Nasi Pecel biasa Tauh tempe sama paya aja Oh itu berapa itu? Itu harganya Rp10.000 Kalau yang pakai ayam bakar Rp8.000 seporsi Terus yang pakai Telur dadar Sate Komo Rp27.000 Oh Sate Komo Rp27.000 Kalau yang telur-teluran itu Sekitar 13-an semua Mas Terus pakai empal Rp25.000 Kalau yang pakai empal Sayurnya apa sayurnya? Daitu kecambah itu Sawi putih Sama kangkung Terus lada Oh enggak pun Bututik Matur suun ngobrol-ngobrolnya Habis gini saya Tak ngicipi nasi pecelnya Lauknya Telur dadar Dadar jagung Sama sate Komo Iya Oke Matur suun Terima kasih Assalamualaikum Nah ini dia Satu porsi Nasi pecelmbah Kromo Yang alamatnya Ada di jalan Wahidin Sudirahusodo Utara Sekitar 50 meter Sebelum Pertigaan Lampu Merah Selaga Di kota Pasurwan Satu porsi Nasi pecelmbah Kromo Yang standar Harganya Rp10.000 Tambah telur dadar Rp13.000 Kalau umpel-umpelan Lauknya Seperti yang Saya pegang ini Wah Ini lauknya Ada dadar jagung Ada telur dadar Ada sate Komo Yang Sementara ini Tertutup sama peyek Wah Jadinya Rp31.000 Jadi Sekitar 5 tahun lalu Ketika saya Masih awal-awal Merintis channel Youtube Budi Ono Sukses ini Saya sudah pernah Menampilkan Pecelmbah Kromo ini Di channel Youtube Budi Ono Sukses ini Tapi Waktu itu ya Cuman saya Lihat-lihatkan Nasi pecelnya Tanpa saya review Seperti apa rasanya Nah Di tahun 2022 Ini saya kembali Kesini Untuk melakukan Remedial review Review ulang Jadi Gak cuman Melihatkan Seperti apa pecelnya Tapi nanti kita Bahas juga Seperti apa rasanya Jadi Satu porsi Nasi pecelmbah Kromo Terdiri dari Nasi Kemudian Di atasnya Dikasih sayur-sayuran Atau kulupan Tadi ada Sawi hijau Kemudian kecambah Kemudian disiram Sama bumbu pecel Atau sambal pecelnya Kemudian ada Orem-orem Tahu tempe Kemudian Diguyang Sama lodeh rebung Kemudian Lauknya Terserah teman-teman Mau telur dadar Dadar jagung Sate komo Empal Ayam goreng Atau yang lain-lain Itu Silahkan dipilih sendiri Sesuai selera Teman-teman Sekarang kita Urei Satu persatu Kita Nikmati Pelan-pelan Jangan sampai Ada yang jatuh Bismillahirrahmanirrahim Rasanya itu Memang khas banget ya Apalagi dengan Keberadaan Lodeh rebungnya Yang saya baru Menemukan disini Ada nasi pecel Yang dikasih Lodeh rebung Rasanya beda Unik Dan kalau teman-teman Datang ke kota Pasuruan Monggo Sempatkan Untuk nyicipi sendiri Kesedepan Kelezatan Pecelmbah kromo Yang sudah legend Banget ini Hmm Hmm Sudah lumayan terure Tapi masih penuh Munjung-munjung Satu piring Hmm 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 uemfuk gurih sedap sate komo dari warung nasi pecel bakromo ini sambalnya itu cenderung sedap sama sekali enggak ada pedas-pedasnya suara Wah, ini nih, duduk-duduk yang terjebak di dalam tahunya, kita peres ke atas nasi pecalnya. Oh iya teman-teman, teman-teman insyaallah akan melihat video review nasi pecal mbak. Ini di bulan Ramadan, tapi sebenarnya saya mengambil video ini di bulan Maret 2022, jadi jangan salah sangka nanti dikira saya nggak puasa. Ya nggak puasa, karena belum masuk bulan Ramadan. Nah, ini tinggal 3-4 suapan, kita tuntaskan pelan-pelan. Hmm... Oke, ini dia suapan terakhir dari nasi pecal mbak Kromo saya. Hmm... 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 10.000 rupiah, tambah telur dadar jadi 13.000 rupiah. Tapi kalau teman-teman pesen, seperti yang saya pesen barusan, nasi pecal, dadar jagung, telur dadar, tambah sate komo, hehehe... Jadinya 31.000 rupiah menjadi sepiring penuh kenikmatan yang cuocok banget dinikmati ketika sarapan seperti kali ini. Atau nanti ketika bulan Ramadan, ketika video ini tayang, nasi pecal mbak Kromo tetap buka. Tapi bukuannya sore hari, mulai jam 4 sampai malam. Jadi teman-teman bisa beli mungkus untuk buka puasa atau dicamil setelah sholat traweh. Hehehe... Nah, yang membedakan nasi pecal mbak Kromo dengan nasi pecal yang lain, di sini itu ada oram-oram tahu timpenya, kemudian ada lodeh rebungnya yang membuat rasa dari nasi pecal mbak Kromo ini menjadi khas dan ngangeni monggo. Kalau teman-teman kebetulan sedang melintas di kota Pasuruan, mampir menikmati kelezatan nasi pecal mbak Kromo ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya kulineran di Pasuruan dan sekitarnya. Silahkan like, komen, share, dan subscribe jika belum. Kalau teman-teman punya informasi tentang kuliner-kuliner yang unik dan menarik, maupun ketika ada kakek-kakek, nenek-nenek yang masih berjualan dari pandemi COVID-19 ini, silahkan tulis di bagian komentar, insya Allah nanti akan saya coba atau saya temui ke sana. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berpikir positif, terus berbuat baik, dan tetap berhati Indonesia. Semoga kita semuanya semakin sukses. Selamat menikmati!